Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya hari ini saya sedang ada di monkey town dan kebetulan karena kita lagi mengajak bermain anak-anak disini saya mau menjawab Q&A dari beberapa teman yang sebelumnya mengirimkan pesan melalui DM, Messenger, Facebook atau WA ataupun juga dari IG oke untuk pertanyaan yang pertama itu kebanyakan dari teman-teman teman-teman yang nanya di Belanda ada nggak sih covid? di Belanda ada covid dan bahkan di Belanda banyak juga yang kena virus dari covid dan di Belanda juga pernah menjadi zona merah pertanyaan berikutnya apakah di Belanda sudah bebas masker? di Belanda sudah bebas masker sejak sudah banyak orang yang divaksin dan untuk penggunaan masker tidak diwajibkan dan hanya di beberapa tempat umum yang diwajibkan menggunakan masker yaitu seperti kendaraan umum bus kereta dan juga tram dan juga pesawat dan rumah sakit dan itu wajib pakai masker dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai cuaca atau musim di Belanda kenapa waktu malam di Belanda itu masih terang? pada saat musim panas waktu malamnya itu mataharinya tenggelam pada saat jam 10 malam dan pada saat musim dingin itu kebalikannya pada saat musim dingin waktu malamnya itu gelapnya lebih cepat jam 4 sore sudah gelap untuk pertanyaan berikutnya dari salah satu seorang teman yang menanyakan apakah di Belanda pada saat masuk ke tempat rekreasi itu harus menggunakan surat vaksin atau tidak? di Belanda kalau kita mau masuk ke tempat rekreasi itu tidak perlu menggunakan surat vaksin karena sebelumnya saya juga pernah bersama keluarga jalan-jalan ke salah satu tempat rekreasi ke Selaharan tidak perlu menggunakan surat vaksin kecuali kalau kita melakukan perjalanan ke luar negara lain yaitu sekitarnya yang di Eropa itu perlu menggunakan surat vaksin untuk pertanyaan berikutnya kenapa di Belanda kok tempat taman umum bermainnya itu sepi? di tempat taman umum bermain pada saat masa covid ini memang lebih sepi dari biasanya karena biasanya kita juga kalau main itu pada saat waktu malam antara jam 7 setelah makan malam terus kita main itu juga semua kebanyakan orang-orang sudah pada kembali ke rumah dan anak-anak pun juga bisa main hanya sebentar oke untuk pertanyaan terakhir belanja di mana untuk makanan dan bumbu Indonesia di sana apakah ada? untuk jawabannya ada dan untuk beli makanan dan juga bumbu Indonesia itu banyak ada di toko oriental atau juga banyak orang-orang Indonesia yang buka toko khusus untuk jual makanan dan juga bumbu-bumbu Indonesia dan juga perlengkapan barang-barang Indonesia dan itu bisa dibeli kita melalui website melalui online atau juga kita bisa datang langsung ke tokonya yang sudah tersedia di setiap kota besar biasanya ada toko-toko khusus untuk jual makanan dan bumbu-bumbu Indonesia oke guys untuk pertanyaannya cukup sekian dan terima kasih dan sebelumnya terima kasih atas pesan yang masuk melalui WhatsApp Instagram Facebook dan Messenger dan jika ada kesempatan di lain waktu mengenai pertanyaan kalian nanti kita akan lakukan Q&A berikutnya sebelumnya jaga kesehatan dan selalu tetap jaga hati dan pikiran untuk selalu damai untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya supaya kalian bisa ikutin terus video-video berikutnya dari saya dan sampai jumpa kembali Wassalamualaikum sampai jumpa sub indo by broth3rmax